Indonesia itu punya ketulusan, tidak semua ya? Ketulusan, kejujuran, kesabaran orang Indonesia itu nomor satu Tapi dimanapun ada orang Indonesia, disitu ada jalan Selalu ada jalan, dimanapun orang Indonesia, disitu ada jalan Apapun itu namanya Tulusan, kebaikan, kesabaran Walaupun kita tidak bisa menggeneralisasi, tapi itu terbaca Paling tidak, aura itu terbaca, hal-hal itu terbaca buat mereka Oke, selamat pagi mbak Selamat pagi Ini kita sudah kali yang kedua ya, kita ngoblin tentang sesuatu yang terjadi ya Sesuatu yang terjadi, fenomena-fenomena Sampai ini sebabnya saya lali Oh iya Nama aku Yuni Aku sementara pengangguran Karena 6 bulan tidak kerja Oh iya Ya Terus saya kembali dengan agen Kembali dengan agen Dengan begitu banyak yang saya tidak ketahui Ada masalah-masalah yang Kayaknya perlu dibahas Tapi karena itu kita bicara Berarti Berarti Sementara pengangguran agen Terus Tidak menjadi agen Jadi ini Agen Terus Masalahnya Anyar ya Masalahnya Anyar Dulu aku di agen ya kurang lebih 7-8 tahun Berhenti 3 tahun Dan Karena covid-19 ini Aku balik lagi kerja di agen Dengan permasalahan-permasalahan yang Yang sebenarnya Membuat orang Hongkong bingung juga Mengambil pembantu Indonesia Atau tidak Tapi pada prinsipnya JAK yang kepingin kan Orang Hongkongnya masih kepingin Cari orang Indonesia Pastinya Karena orang Indonesia kan orangnya baik Sabar dan tidak sombong Ramuka ya Rajin menabung Berarti Jadi Sebenarnya permintaan itu Justru malah tidak menurun sebenarnya ya Dengan adanya covid ini Hongkong tidak terpengaruh Tentang Pengambilan pembantu ya Kayaknya Gak ada efeknya Gak ada efeknya sama sekali Gak ada efeknya Dan Perekonomian menurut Mereka keluarga juga aman-aman saja ya Jarang gak anak-anak yang di Pulangkan gara-gara Bayar Majikannya ke bayaran Kalau untuk orang Hongkong lokal sendiri Kayaknya masih gak ada masalah Dan Di antara 100% Mungkin cuma 3% Atau 4% Yang bermasalah dengan Finansial Tapi kalau Anak-anak Filipin Bule Kebanyakan dari bule Majikan bule Itu banyak yang udah Udah gak ada di Hongkong Atau mereka Relocation Itu baru Majikannya Majikannya yang bermasalah Tapi untuk Anak-anak Filipin Anak-anak Indonesia Masih di tahap yang 6 Karena permintaan dari majikan itu Masih banyak Masih banyak Bahkan saya ngerasa gak ada perubahan antara Covid dan gak Covid Jadi majikan tetap banyak Dan yang terbaik sekarang Yang terbaik sekarang Gaji ugal-ugalan Wah Ini seru ya Aku seneng Makanya gak ngomong tentang Masalah Masalah Per PMian Gak boleh ngomong TKW Tapi per PMian Iya TKI 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 Jadi Gak boleh ngomong TKW Jadi Kalau masalah tadi bahwa Covid sangat tidak berpengaruh Dan gaji lebih ugal-ugalan Berarti Memunculkan isu kenaikan gaji Aku tadi bingung Lahan Gaji ugal-ugalan Sekarang Setiap gaji ya Sekarang Kebanyakan Aku baru balik agent Kira-kira satu bulanan ini Jadi Kebanyakan dari majikan itu Lebih dari 5 ribu Jadi setiap kali aku Setiap kali aku Telepon Anak-anak yang mau cari majikan Mereka selalu nanyain Cek gajinya berapa Cek gajinya berapa Dan kebanyakan majikan itu Bukan gaji standar lagi Dan kemarin aku barusan Tandatangan salah satu anak Indonesia Dengan gaji 7 ribu Wah Wah Jadi Kayaknya Saya pribadi merasa bahwa Tidak ada efeknya Buat orang-orang Hongkong Sekarang Rumah saja Tidak ada murahnya Jadi Semuanya tetap stabil di Hongkong Walaupun dengan protes Dengan Covid Hongkong baik-baik saja Aku yang merasa Benar kan Cuman kita tidak bisa traveling saja Itu masalahnya Itu penyakit yang Kadang pusing Tapi kalau untuk masalah ekonomi Mengambil Pembantu Itu bukan hal yang sulit Bahkan gajinya Ugal-lugalan Nah ini Tolong dicatat teman-teman Gajinya ugal-lugalan Maksudnya Harus perbaiki kualitas Harus mentalnya ditambah Artinya Ketika kita pulang Di negara kita Sekarang ini Nanti ada Tidak usah di Hongkong Indonesia Raya Itu bangga Saya masih cintai di Indonesia Masih bagus Jadi Ketika balik ke Indonesia Banyak yang tidak dapat kerjaan Atau pekerjaannya hilang Yang di pabrik Anak-anak yang di pabrik juga Kadang-kadang tidak bisa kerja lagi Tapi di Hongkong malah luar biasa Berarti gajinya ugal-ugalan Berarti Karena itu sekarang Posisi majikan yang kurang baik-kurang baik Anak-anak kan banyak yang memilih nge-break Karena kita kan tidak pakai biaya Oh iya 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 Posisi saat ini kan Kalau kalian nge-break Posisi COVID-19 ini Jadi kalian Sebenarnya Ada bagusnya juga sih COVID-19 Makanya Ada posisi positif Positifnya buat Mbak-Mbaknya Buat Mbak-Mbaknya Kenapa? Kalau sebelum COVID Kita pulang Indonesia Masih harus potongan Atau masih masuk PT Atau kalau Kalau diizinkan ke Mako pun Kalian harus biaya sendiri Di Mako Harus naik kapal Kan semuanya tetap biaya kan Tapi kalau kalian di sini Posisi saat ini nge-break Itu pun kita nggak pakai biaya Jadi kalian Kalian nggak usah keluar dari Hongkong Satu Kedua Bisa lebih cepat keluar Dan ketiga kalian nggak Nggak ada biaya tambahan Dan ini dan itu Yang pasti seperti itu Wow Wow COVID membawa berkat Jadi Please Tolong Dilihat dari sisi yang berbeda Dilihat dari sisi yang berbeda Aku rasa juga Aku kemarin juga ada temanku yang Majikannya pindah ke Amerika Terus ganti Majikan tetangganya Itu juga tanda tangan Juga 7000 sih Makanya aku bilang Wah Jadi Tapi katanya sih Yang rumahnya square-nya memang lebar Not really Karena sebagian dari majikan Memang sekarang kan cari Mbak-mbaknya sulit banget Oh Karena di Indonesia kan masih di stop Satu Karena biaya atau komunikasi Atau gimana dengan BPM TKI Jadi untuk sementara kan dari Indonesia Masih belum Ada penerbangan Ada penerbangan CCCC yang baru Otomatis kan Yang lama Yang punya value ya Yang punya nilai Maka dari itu Yang orang Hong Kong Otomatis kan butuh Butuh orang cepet Lokal di sini Dengan gaji Minimal Mereka gak dapetin Oh aku suka kamu Gaji 5000 Mau gak Oh gak mau Gaji 5500 Mau gak Gak mau Gaji 5000 6000 Jadi Kayak pertarungan Kayak pertarungan seperti itu Negosiasinya menang Iya Tapi Kalau aku sebagai majikan Aku punya anak 2 Mungkin aku gak punya peluang Untuk mencari CCCC saat ini Karena kebanyakan CCCC sekarang Cuman cari Satu anak Punya kamar sendiri Punya kamar sendiri Masihkan kerja Jadi Sekali lagi Karena mungkin Kurang Kurang Mbak-Mbaknya Jadi Mbaknya itu berubah menjadi Demanding Oh iya Iya Jadi Bisa Bisa naikin harga Luar biasa Luar biasa Covid bukan membawa pencana Covid membawa Berkah Padahal Meskipun gak kerja Apabila 6 bulan Oh iya Termasuk saya Saya gak kerja 6 bulan Jadi Ya seperti itu Makanya saya balik lagi kerja di Asian Dan kembali lagi sama dia Padahal saya udah bilang Saya gak kerja Dan saya juga gak kerja Tidak juga hampir 4 bulan Kalau gak salah Kerja bersih-bersih kompor Hotelnya gak jalan Terus dirumahkan So fine Itu gak jadi masalah ya Tetap makan Mau sehari 3 kali Juga bisa Tapi sekali aja lah Tampak gede Tapi sekali lagi Kamu dapat jatah itu Dari pemerintah Oh iya jelas Gak usah dihubungin Nanti pada ngutang Jatah pemerintah tetap Jatah pemerintah ada Jatah rumah ada Ya Karena dia double Jadi dapat Aku dapat pertama Tapi sedikit Karena aku single Bukan aku sudah menikah Jangan bilang single Jadi Jadi Dapat jatah juga Terus oke Gak masalah Itu gak harus Yang kita bahas itu adalah Indonesia masih belum mengirim Belum mengirim Belum membuka lagi Untuk pengiriman ke Hongkong Mungkin karena saat ini Karena masih ada Covid 1 Terus Yang kedua Masih ada sedikit Kontroversi Yang mana belum approve Dimana masih Jadi perbincangan Jadi obrolan Jadi isu Jadi isu Kita juga Jadi gosip Di antara Masyarakat di Hongkong Termasuk sama agent-agent Agent-agent Ya jadi Kita masih nunggu konfirmasi lagi Dari Indonesia Bahwa mengatakan Bahwa tahun 2021 TKI Indonesia Tidak dibebankan biaya Sama sekali Jadi Zero cost Buat TKI Rencana Tahun 2021 Dan Biaya itu dibebankan ke majikan Ini masih dalam diskusi ya Masih belum approve Atau Udah approve atau gimana Yang intinya sekarang Hongkong pribadi Hongkong sendiri Penajikan Menunggu konfirmasi Dari Indonesia juga Jadi Jadi Sebenarnya Kebijakan yang itu Dari sisi sebelah Negara kita ya Oh Kalau di Hongkong sendiri Di Hongkong sendiri Sebenarnya menurutku Tidak ada sih Seperti itu ya Ya cuman Untuk Aturan imigrasi Bahwa kalau kamu mau ngambil Ya yang dibutuhkan Gajimu ada berapa Kamu bisa nyiapin kamar Kan gitu Kalau di Hongkong pribadi Peraturan Tidak 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 Kalau kalian udah di Hongkong Tidak ada potongan Kita enggak pernah Meminta potongan Atau pembayaran Semuanya kan cuma 10% Dari labor department Mengatakan CEC nya itu Cuman bayar 10% Ke agency Dan Di COVID ini Kebanyakan CEC yang Finish kontrat Dimana pun mereka Tidak bayar 10% Tidak aman Jadi sebenarnya biaya yang dibayarkan oleh teman-teman itu sebenarnya bukan dari permintaan pemerintah Hongkong kan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Simpelnya aja aku majikan di Hongkong Aku bisa bayar kamu 20 ribu Tidak ada masalah Tapi apa yang bisa kamu berikan ke aku Ada garansi enggak? Ada garansi enggak Seperti itu loh Jadi Sesuatu itu enggak ada yang gratis Cuman Aku berharap Indonesia bener-bener bisa memberikan gratis buat Mbak-mbaknya Itu pilihan yang terbaik Dan memajukan mbak-mbaknya yang ada di Indonesia Karena kita di Indonesia dengan ekonomi Di bawah standar Di bawah standar Saya sangat mendukung sekali Dengan rencana Indonesia mengatakan Zero Co Itu sebenarnya the best Dan aku berharap itu bisa bener-bener terrealisasi Dengan begitu kan Dengan begitu kan lebih baik Indonesia ekonomi lebih baik dengan seseorang yang Mempunyai pendapat yang lebih tinggi Kan saya merasa bangga Kalau memang itu bener-bener terjadi Tapi Pertanyaannya Negara mana yang akan menyanggupi dengan biaya yang begitu besar? Kalau Menurut saya ya Menurut saya itu sebenarnya kan Uangnya itu balik ke negara kita lagi Ketika mbak-mbak itu mengeluarkan energi dan tenaganya Saya tanya deh Saya tanya Uangnya yang nyantol ke Hongkong itu berapa persen? Rata-rata kan Kalau gajinya taruhlah 5 ribu atau 6 ribu Itu saya pastikan deh Kalau yang bener-bener loh ya Yang bener-bener memang Mau memperbagi kehidupannya Atau Bangan rumah Atau punya cita-cita di Indonesia itu Di Hongkongnya cuma 1 ribu sebenarnya Uangnya itu Balik-baliknya juga ke Indonesia Tapi Kenapa itu tidak menjadi sebuah nilai? Kenapa justru mereka Mas Saya tidak akan menyalahkan juga Mbak-mbaknya Uang butuh Uang yuk kepingin boleh Nyambut saya Perubahan Oke lah Potongan 3-4 atau 6 ribu Lah mau ribut lah Mau rewel Nah itu kan adang-adang Tersetting seperti itu Dan Ada juga Yang disetting Beberapa yang aku tanya Kemarin aku juga sempat wawancarai Di channel youtubku yang Namanya Mbak Judi itu juga Dikondisikan Yang mau diberangkatkan kesini Dikondisikan Kamu tidak boleh Bantah Begini-begini Jadi itu di set up gitu loh Di set up untuk seseorang Tidak Tidak terlalu banyak ABCD Ya wis Awak mau nyambut gaya Nger Ya bagus sih Ini pasti bagus Tapi Tapi kalau guliran Potongan Sedangkan di Hongkong aja Cuma 10% Dan mereka Mereka menanggung Nah ini Ini dari sisi saya ya Aku melihat dari luar Nah makanya aku Ngejak ngobrol dengan seorang Agent 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 yang Mantan Agent Jadi Setidaknya kan Kita berdiskusi ya Untuk Apa sih sebenarnya Yang terjadi Di Teman-teman Atau mbak-mbak itu Nah Tapi ya Sekali lagi Di dunia ini Tidak ada yang gratis Ya Ya Saya juga setuju dengan Apa yang dikatakan Dengan surat-surat yang ada itu Bahwa Zero cost Itu sebenarnya saya sangat setuju Karena Memang untuk Untuk Kehidupan di Indonesia itu Lebih baik Hmm Dan Pertanyaannya Oke Zero cost Terus siapa yang membiayai Siapa yang membiayai Terus siapa yang nge-life-in Siapa yang nganterin ke imigrasi Terus siapa yang akan medikal Dengan uang siapa Pertanyaannya seperti itu Seperti yang saya dengar Kalau saya gak salah dengar ya Jadi Tolong koreksi sekali lagi Kalau saya gak salah dengar Gak apa-apa Salah juga gak apa-apa kok Tenang aja Kita gak di penjara Kalau saya gak salah dengar Itu semua biaya dibebankan Dari Kemajikan di Hong Kong Itu Usulan ya Usulan Seperti itu Masih usulan Masih usulan Dan kemarin Salah satu dari majikan Sebelum saya kerja di agent Bulan 8 kemarin Saya dapat telepon dari teman saya Menanyakan Apakah benar Saya ambil pembantu itu Dengan bayar 19 ribu Dan aku pribadi Gak kerja di agent Gak ada koneksi di agent Otomatis aku kurang tahu Dari itu semua Setelah aku dapat telepon dari Teman aku Otomatis aku cari informasi Di luar juga Dan ternyata memang benar Agent-agent sekarang Yang ada di Hong Kong ini Agent-agent yang ada di Hong Kong ini Untuk sementara Tidak berani Mengambil Caya-caya yang ada di PT Karena kendala seperti itu Semuanya masih belum confirm Dan takutnya kita ngambil Udah bayar Ternyata Kosnya lebih tinggi Dari apa yang di Dari apa yang di Katakan Sekali lagi Majikan terbeban Banyak sekali Dari Covid ini Majikan terbeban Banyak sekali Kalau buat c-c-c-nya Udah Terima visa yang saat ini Di Indonesia Majikan itu Sekali lagi Anggap aja Majikan bayar 10 ribu di agent Dia harus bayar Covid-19 test Di Indonesia Oh iya 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 Benar Masuk naik pesawat itu ABCD Perkiraan kurang lebihnya 1.500 Perkiraan kurang lebihnya Untuk dibayarkan di Indonesia 1.500 Plus Hotel di Hong Kong Ya Selama 14 hari Oh iya iya Jadi perkiraan uang itu Sekitar 5 ribuan Untuk hotel saja Ini anak Indonesia Aku kurang tahu Karena kemarin aku Kebetulan Jemput dan karantina Anak-anak Filipina Jadi biaya yang Dikeluarkan majikan Setelah bayar 10 ribu 1.500 Plus hotel Plus Uber Ya Karena Dari airport Ke hotel Itu harus ada spesialis Mobil sendiri Jadi keberuntungan itu sebenarnya Buat Buat mbak-mbaknya Yang sudah di dalam Yang sudah ada di Hong Kong sini Dan kurang beruntungnya Buat mbak-mbaknya Yang ada di Indonesia Yang sudah bisa Sampai bisa Itu Apa Expired Kebanyakan Pisa-pisa yang sudah Dikirim di Indonesia Karena mereka tidak bisa terbang Pihak Hong Kong Extend lagi Sekali lagi Dan kirim lagi ke Indonesia Lagi Atau kirim ke Filipina lagi Jadi sebenarnya Hong Kong Majikan di Hong Kong Sekarang itu Benar-benar Butuh orang Butuh Butuh banget Galau Galau Ada uang Tapi tidak ada cinta Ada uang Tidak ada barang Tidak ada barang Jadi Mohon maaf ya Ngomong Ini Seloroh ya kan Ibaratnya Sudah mau beli Tapi Tidak Jadi ngomongnya Elat ya Sekali lagi Kadang-kadang Kita punya uang Tidak bisa membeli Uang Semuanya tidak Bisa didasarkan Hanya karena uang Tapi tanpa uang Semuanya tidak jalan Iya Jadi Sekali lagi Bukan karena uang Kamu bisa dapatkan segalanya Mau Tapi kamu tidak punya segalanya Tanpa uang Kerja Nekak kerja Bambung Kayak aku Kayak aku juga Jadi Jadi Itu yang sekarang Lagi Lagi marah ya Memang tidak Sampai keluar Keluar Sampai ke media Atau apa Kekulisan Kekulisan itu ya Cuma mereka Tersahan aja Kayaknya untuk Sementara ini Belum-belum Ada isu yang Begitu Begitu Menekankan Tentang Isu-isu ini Kayaknya Cuma Majikan Antara majikan aja Nanyain Bener gak Ini Bener gak Jadi Mereka Confuse Bener gak Bener gak Jadi gak tahu dari pihak Indonesia nya Yang harus Konfirmasi Atau memang dibiarkan Seperti ini Kita juga gak tahu Jadi kita sebagai Sebagai masyarakat Di Hongkong sini Menunggu jawaban darinya Darinya ya Gak tahu dari siapa ya Ya pokoknya Menunggu jawaban darinya Darinya yang bermenang Siapakah dia Kita gak boleh loh ya Kan kita ngobrol Jadi Pada prinsipnya Tidak berdampak Pada prinsipnya Permintaan itu Masih ada Cuman ya bagus juga ya Ketika ada Ada usulan Ada sebuah rencana Dimana Akan ada juru kos Atau tanpa biaya Tidak dibuatkan biaya Tetapi kembali lagi Apakah Hongkong nya Juga akan Akan merasa siap Dengan hal yang seperti itu kan Sebenarnya isu ini Pernah terjadi Untuk pihak Filipina Oh pernah Pernah terjadi Buat Filipina Kemarin dulu itu Dibebankan ke majikan Tapi Majikan Hongkong Memilih untuk Tidak mengambil Filipina Oh pernah ya Pernah Itu terjadi pada Filipina Jadi Otomatis Majikan Hongkong Gak mau ambil Filipina NKW Filipina Dari Filipina Mereka maunya Semua dibebankan Tapi Habis itu Sekali lagi Semuanya berubah Dan sekarang mungkin Indonesia Pengen mencoba Sesuatu yang baru Dan itu Sebenarnya yang terbaik Buat saya pribadi Itu terbaik Kalau saya seorang pembantu Sekarang Posisi butuh kerjaan Di Indonesia Dan mengatakan bahwa Sekarang ke Hongkong Zero cost Saya hari itu juga akan dapat Ini Ngomong Masa lalu Ya iya Soalnya Terlalu potongan Terlalu tahu Terlalu saya Saya tulis Jadi Hal itu Yang memang Karena Terkadang Saya juga Consent Membahas Hal ini Dan membicarakan Sebenarnya bukan untuk Apa-apa Masalah sih Saya cuma Ngobrolin tentang Mindset kita itu Agar Supaya ketika Nyampe disini itu Kita bener pada Alurnya gitu Jadi Enggak Enggak ada juga Berita Ada yang Aku kadang melihat Mereka minta Naik gaji Upah naik Dan segalanya Naik Apapunnya naik Ya enggak ada masalah sih Kan setiap Setiap tahunnya pun Pasti terjadi Kenaikan kan Setiap tahun Dan saya juga Ngelihat Sebagian teman-teman itu Sudah gajinya Juga di atas Standar Karena Apa Bukan Bukan karena Acuan dari pemerintah Tetapi Si mbaknya sendiri Tadi itu Bisa memahami Pekerjaannya Sekali lagi Nah ya Majikannya juga Ngerasa bahwa Aku benar-benar Terbantu Jadi ini yaudah Angka itu Aku berikan lebih Dan Sekali lagi Hari ini aku barusan Teleponan sama salah satu anakku Yang dimana dia udah kerja 6 tahun Sama majikan Pengen tahu Berapa gajinya 10 ribu Kan 10 ribu 10 ribu kerja 6 tahun Perbulannya 10 ribu Tapi Tapi kerjanya Kayak non-stop Kayak restoran Jadi di rumahnya itu Tiap hari masak Masak Karena ini anak Pinter masukan Cina Jadi gaji 10 ribu Dulunya 8 ribu Sekarang udah 10 ribu Tapi seperti itu Dia sekarang berpikir Untuk ganti majikan Karena dia bilang apa Dia gak mampu Dengan ganji 10 ribu Kerjaan yang terlalu Kerjaannya terlalu berat Jadi sekali lagi Jadi orang Hongkong sebenarnya Easy ya Give and take Apa yang kamu bisa lakukan Yang paham Ya apa bahasa Indonesia nih Give and take Apa yang kamu beri Aku akan mengembalikan dengan Sebenarnya itu Sebenarnya itu Mereka bijak Kalau secara Kadang-kadang ya Enggak semuanya Bisa dianggap sebagai Sesuatu Ya enggak semua Kembali lagi Kan kita gak bisa Mengeneralisasi Tetapi Ketika kita bisa dapat Ya enggak Mereka juga pasti akan kasih Memberi Intinya begitu Enggak Tapi tetap gak bisa di generalisir ya Iya enggak bisa Jadi jangan bilang Kalau oh Aku kerjanya berat Gajiku masih Masih biasa-biasa aja Itu relatif berarti kan Relatif Jadi kita Kita masih beruntung Dengan gaji sebesar itu Sebenarnya Dengan 4 kali libur Ya Kalau di Indonesia Kita gak dapat gaji Tiap hari libur Gimana? Ya 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 kalau Kalau kita itu Memperbandingkan Dengan Indonesia Itu pasti akan Lain Lain hal ya Lain Lain Ceritanya memang Lain Mereka kan Menyamakan Karena ini dikerja di Hongkong Ya ekonomi Hongkong Semuanya Serba ukuran di Hongkong Dan aku rasa pun Gak ada masalah Tinggal tergantung Diri kita saja Aku Julu soalnya juga pernah 4 bulan Kerja sama majikan Tapi ya Gak sekuat mbak-mbak Yang bisa sampai tahunan Saya 4 bulan aja udah Leso kan Artinya Saya enggak Bukan masalah kerjaannya Saya enggak bisa Tetapi Saya enggak bisa Menerima omongan yang enak Padahal Teman-teman Omongan gak enak Itu jadi makanan Sekali lagi Dulu saya selalu bilang Sama anak-anak saya Kebanyakan baru dari Indonesia Saya selalu bilang Dan tekankan sama mereka Gaji 4630 Itu termasuk nangis Termasuk dihina Termasuk dinyek Sialelek Sekarmu lah Termasuk cuci baju Semuanya Semuanya Jadi Termasuk 4630 Atau 80 Jadi Gaji itu Termasuk air mata Air mata ya Ingat ya Termasuk air mata Termasuk air mata Kadang-kadang kalian Internetan juga Non-stop juga Juga ada kan Yang seperti itu Ada yang kerjaan non-stop Jadi Kadang-kadang kita harus berpikir Kita kerja nih Jadi Kalau kita berpikir terlalu banyak Jadinya galau Dan permasalahannya Juga bukan cuma itu aja Sebenarnya Kita punya masalah-masalah Yang dimana kita Ulangin Dan kita ulangin lagi Jadi Tergantung dari kita Penanganan kita Sama majikan Dan saya Cuman kurang mengerti Saat ini Mbak-Mbaknya itu Gampang banget Give up gitu loh Oh ya Gampang banget Kayaknya putus asa gitu loh Kalau ada masalah Mereka itu Langsung Upload di Facebook Atau Sharing dengan seseorang Yang bukan Yang memberikan Solusi Tapi sebenarnya Malah menjurunkan Dan saat Saya memberikan Informasi Saya mencoba Menjadi yang terbaik Buat mereka Tapi mereka bilang Saya modus Sekali lagi Yang tulus Katanya modus Yang modus Katanya tulus Jadi Kadang-kadang reward Di sebelah saya Kenyataan ini Mbak 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 Jadi Seru ya Setiap Ya bener aku ngobrol Menjadi seru Nek Majikanku Dia tahu Majikan pertama aku Dia tahu Soalnya James Bond Ya Tau Karena kebetulan Majikan dia dulu Ambil pembantu dari aku Dan sebenarnya itu mungkin Cerita suatu saat Tentang Majikan dia Seperti apa Kenapa orang Hongkong Tidak percaya dengan orang Indonesia Kapan-kapan kita samperin deh Ya pasti Kita samperin deh biar dosu ya Kita samperin seru Jadi kita ada cerita yang lain Mungkin kita sambung lain kali Tentang Majikan Seperti apa Jadi Jadi isu Zero cost Segala sesuatu Karena Taiwan itu kan Sudah Sudah Aku juga gak ngerti Cuman ini aku Gak bisa konfirmasi Kepada siapa ya Aku harus cari tahu Tetapi ada beberapa kemarin Sudah terjadi seperti itu Di Taiwan Oh jadi Taiwan Sudah punya efek tentang Zero cost Ya tentang Zero cost Jadinya Aku mencoba Apakah Hongkong ada dampak Atau bagaimana Karena ya kembali lagi Saya Kalau saya dulu merasa bahwa Ketika Mbak-mbak yang harus berangkat ke Hongkong Memang harus dibekali Harus ada Memang itu semua memang membutuhkan biaya Terus Tetapi terkadang Yang terjadi Penangkepan cara belajar juga Kan Gak sama Akhirnya Tiga bulan Atau dua bulan Sudah harus berangkat Dan ternyata Disininya Bermasalah Dan habis didik Dan sekali lagi Itu seperti teman saya Kemarin yang tell Saya tidak masalah membayar Membayar biaya Dua puluh ribu Untuk ngambil satu Satu Pembantu Dari Indonesia itu Dia bilang gak ada masalah Karena memang Dia orang kaya Dia tinggal di mid-level Otomatis Ekonomi mereka Orang top Orang Singapura Hongkong Hongkong Jadi waktu dia nanyain ke saya Membayar dua puluh ribupun Aku gak ada masalah Yuni Tapi pertanyaannya Bisa gak kamu garansi dia Kalo dia dua tahun Finish kontrak ke aku Terus apa yang terjadi Kalo dia cuma kerja seminggu sama aku Sementara aku dua puluh ribu Bayar di agent Atau di PT Atau di apapun Aku kurang tahu Kebayaran itu kemana Majikan seperti itu Dan Aku Kalaupun dia nge-break Udah nyampe Hongkong satu hari Atau seminggu Dia nge-break Aku tetep harus bayar dia tiket Dan biaya-biaya Oh ya Kewajipan-kewajipannya Terus Biye Aku ini kudu biye Itu pertanyaannya majikan Dan Secara Secara pribadi Saya gak bisa jawab Karena itu Bukan Jawaban yang harus saya berikan Pada majikan Saya kurang tahu Tenang seperti apa Jadi Majikan itu Aku gak masalah Bayar kamu dua puluh ribu Tapi apa yang bisa Kamu berikan ke aku Pertanyaannya Bisa gak Itu cc-nya bisa bahasa kantonis Yes Dia bisa kerja gak Jadi kita gak Gak tahu Dan Ini pengalaman 8 tahun yang lalu Sebenarnya Tapi untuk cc-nya ini sangat-sangat baik Itu pengalaman Dari zaman-jaman dulu Indonesia masuk potongan Terus majikan Bayarnya Begitu baik Antara Saya ada satu pengalaman Dimana Mbaknya Indonesia Dari kampung banget Saya juga dari kampung Tapi ini mbaknya Dari kampung yang terlalu kampung Saya gak tahu harus ngomong apa Dia datang ke majikan Hari pertama Hari kedua Baik-baik aja Dia orangnya baik banget Habis itu majikan nyuruh dia Untuk nyuci Lantai Tahu apa yang terjadi Dia ngepel Dia ambil timba Ambil sikat Digebiurin itu lantai Kalau lantai-lantainya Keramik gak ada masalah Lantai kayu Oh iya Apa yang terjadi Resep Gak garing-garing Bukan cuman gak garing-garing Majikan harus ganti total Itu satu rumah Terus akhirnya Majikan telpon Dan teriak Dia Majikan marah sama saya Padahal saya gak tahu apa-apa Otomatis saya gak tahu Apa-apa Apa yang terjadi di rumah Kan kalian yang tahu Aku gak tahu Dan majikan nyuruh aku datang ke rumah majikan Setelah datang ke rumah majikan Apa yang terjadi Rumahnya melembung gabih yuk Kayu nih Tapi untung mbaknya itu baik banget Dan dia kerjanya bagus Jadi majikan gak interminit Karena dia orangnya Ya karena memang keluguan tadi Sekali lagi keluguan sampai sekarang Aku masih kerja Kurang tahu sekarang udah putus komunikasi Tapi Jadi Indonesia itu punya ketulusan Ya ada Kalau yang bener Yang bener Yang bener Yang bener Yang bener Ketulusan Kejujuran Kesabaran orang Indonesia itu nomor satu Nomor satu Tapi dimanapun ada orang Indonesia Disitu ada Ada jalan Selalu ada jalan Dimanapun orang Indonesia Disitu ada jalan Apapun itu namanya Berarti Artinya Itu sudah dibaca ya Karakter itu sudah terbaca oleh majikan Hongkong ya Rata-rata Rata-rata Makanya majikan mengaklu ini Itu terbaca Makanya juga Kita juga harus Harus ngerti Bo Terkenal sebenarnya orang kita itu Dengan ketulusan Kebaikan Kesabaran Bener-bener itu tahu mereka Nah Walaupun kita tidak bisa menggeneralisasi Tapi itu terbaca Bener Aura itu terbaca Hal-hal itu terbaca Buat mereka Jadi Ya mudah-mudahan ya Harapannya nanti Zero itu bener Dan Tapi aku kembali lagi bahwa Kenapa mereka harus dibebankan biaya Ya itu Saya cuma berpikir bahwa Karena tidak dikelola oleh government Tidak dikelola oleh Oleh Dikelolanya kan swasta Jadi Dari Indonesia ke Hongkong itu Kan lewat swasta Tidak diserahkan Nah swastanya aja yang dikasih izin Sama pemerintah Taruh lah Itu PT atau izin kan Jadi dia harus melewati fasenya itu kan Jadi Sebenarnya Karena pemerintah sendiri Menurut Masih belum Belum Kesana Kayak di Hongkong juga Masih tergantung sama agent Bukan government juga Iya Maka dari itu Tetapi kan Ketika ada agent Yang mempermainkan Labur Hongkong Tidak pakai perhitungan kan Tidak main-main Langsung selesai kan Tidak main-main Dan itu terbuktikan Nah itu pertanyaannya Kalau di tempat kita Kan Saya tidak berani ngomong Salah Sekarang Indonesia juga Sudah Sudah berjalan dengan bagus Alhamdulillah Jadi kalau ada PT PT yang naka Alhamdulillah PT PT yang naka Ketahu saya dengan BPN TKI Sekarang kayaknya Lebih cukup Sudah lebih agresif Alhamdulillah Menurut saya pribadi Itu Menurut saya pribadi Itu Yang terbaik Responsibility ya Yang terbaik Responsibility Itulah ya Jadi Zero Cost Saya harap ini benar-benar Bisa direalisasikan Dan dengan benar Dan bisa terjadi Negosiasi yang baik Benar Ya sekarang yang terbaik Ada lembaga Nah iya Posisinya kan Lembaga yang Lembaga yang Menaungi Yang Yang wasai ketika Orang Indonesia ada di sini Apanya itu kan Ke siapa Ngongkong juga ada labor Kan Nah labor ini Kan Ke PT Nah Majikan Nyari pembantunya kan Gak mungkin ke Keswick kan Gak mungkin Gak mungkin kan Ke kantornya yang depan BNI Kan gak mungkin Aku gak mau ngomong Gak mungkin nyarinya kesana kan Nyarinya kan Pasti ke PT Sedangkan PT Barulah yang berhubungan Dengan mereka Benar Kebijakannya Makanya kan Laburnya Gak bisa langsung Negur ke Ke antar lembaga negara Ya Pasti ke PT nya dulu Yang bermasalah lah Begitu pula Ketika Ketika Ini tidak bisa Indonesia Itu Tidak bisa memberikan yang terbaik Ya gak mungkin kan Dikompliknya ke Situ kan Tapi lewat PT dulu Lepas situ Lepas situ Sebelum ke situ Lepas situ Paham Anda paham kan Anda paham kan Karena Karena Yang saya rasakan Ketika teman-teman Ada problem Ketika mencoba Untuk Untuk curhat kesanapun Kepenguasa pun Juga Gak tahu Tindak lanjutnya Kayak apa Ada beberapa Juga saya tanya Ya sudah Ya mungkin Masih dibulang urusi yang lain Tapi Setau saya Setau saya Sekali lagi Setau saya Pemerintahan Yang ada Pihak-pihak tertentu Mereka berjalan lebih cepat Sekarang Sekarang ya Sekarang Berarti ada perubahan Berarti Setelah saya tahu Dari sekarang Itu lebih cepat Masuk yang baru ya Masuk kerjaan yang baru ini Jadi tahu ya Jadi lebih Lebih cepat Lebih baik Mungkin gak bisa Sponsen ya Karena kita Bukan kamu dan aku Dan dia Jadi Perlahanan Jadi mbaknya Jangan salah paham Kalau dari Seseorang itu Enggak menangani Karena sekali lagi Bukan antara aku Kamu dan dia Jadi ada Mereka juga Karena itu Kalau kasusnya Enggak selesai juga Kita memang harus Butuh waktu Mungkin untuk yang Sangat-sangat Membutuhkan Mereka tangani dulu Yang semi Oh prioritas Seperti kita masuk Semah sakit Sekali lagi ada yang UGD Ada yang Gd Gd Itu yang biasa Panungan Cuma panungan Otomatisnya Enggak ditangani juga Siap Bagus ini Jadi jubirnya aja Bukan Saya membela Ya Bukan saya membela Intinya Apa yang saya lihat Sekarang Karena saya pernah Bekerja yang begitu Lama disitu Dengan sesuatu Apa yang saya katakan Dulu Sekarang Itu beda Semuanya yang terbaik Saya bukan juru bicara Dari pihak manapun Saya pribadi Karena mungkin saya nganggur 6 bulan Jadi ya seperti itulah Masuk, masuk Gancur bicara kiri dan kanan Saya sebagai diri sendiri Saya tidak Terima kasih ya Untuk obrolan santainya hari ini Mudah-mudahan bisa dikonsumsi dengan baik Menjadi wacana Dan suatu saat kita nanti akan Bahas lagi yang Epic ya Kalau kemarin sopir ini lebih epic lagi Mudah-mudahan ada tema lagi Dan bravo Sekali lagi, take note Covid ini bukan membawa bencana buat siapapun Sebenarnya ini membawa berkah Buat kita semua belajar Dari apa yang terjadi Bahwa uang bukan segalanya Kesehatan bukan segalanya Karena sekarang udara aja Membayar Jadi sekali lagi Dengan adanya Covid Saya pribadi Tidak bisa kemana-mana Tapi dengan adanya seperti ini Saya juga bersyukur Tidaknya hari ini saya bisa ngoceh sama Anda Terima kasih Ya, saya dapat info Bahwa dulu sama sekarang sudah beda Dan sudah lebih baik Itu saya sudah senang sekali Sudah mudah-mudahan lah Segalanya semakin membaik Buat teman-teman Tetap semangat aja Tetap berjuang Dan apa yang dijetak-jetakan Bisa disampai Terima kasih dan Selamat pagi Tak unnecessary Sampai jumpa